Ajaran nyeleneh pondok pesantren Al-Zaitun kembali dikuliti mantan pengurus PONPES Ken Setiawan. Menurutnya pemimpin pesantren Panji Kumilang telah mengubah bacaan syahadat hingga menganggap Panji Nabi Baru setelah Nabi Muhammad. Ken mengungkap kesesatan yang ada di PONPES Al-Zaitun saat dirinya menjadi salah satu pembicara di acara catatan demokrasi. Yang menjelaskan banyak perubahan dari rukun Islam yang diberlakukan Panji Kumilang dalam kurikulum Al-Zaitun. Padahal rukun Islam terutama syahadat adalah salah satu hal yang sangat mendasar. Selain itu memiliki posisinya yang sangat penting untuk umat Islam. Padahal kalimat syahadat tersebut tertuang ke dalam sebuah buku yang ada di Al-Zaitun. Diketahui dalam syahadat Islam yang sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam syahadat versi Al-Zaitun ini memiliki sedikit perbedaan yaitu tidak ada negara selain negara Islam. Barang siapa yang bernegara selain negara Islam maka orang itu kafir. Sementara Indonesia dinilai masih jahiliah sedangkan Pancasila dan KUHP peninggalan Belanda. Setelah itu poin kedua yang dianggap sesat menurut Ken dalam syahadat yang dibuat oleh Al-Zaitun adalah memandang bahwa Panji Kumilang adalah nabi.